Sebelum kita mulai ke videonya, kami ucapkan Bila Sungkawa atas meninggalnya legenda Brazil Pele. Semoga ditempatkan di tempat yang layak disana. Amin. Kabar meninggalnya Pele sampai ke Cristiano Ronaldo. Pemain Portugal itu menyampaikan pesan dukanya untuk sang raja sepak bola itu. Ronaldo mengunggah foto sedang menjabat tangan Pele. Sebuah pesan emosional ditulis mantan pemain Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, dan juga Juventus itu. Ronaldo mengungkapkan kesedihannya melalui caption yang mengharukan. Bila Sungkawa terdalam saya untuk seluruh Brazil, dan khususnya kepada keluarga Tuan Edson Arantes Dona Simento. Sekedar selamat tinggal kepada Raja Pele yang abadi, tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa sakit yang saat ini menyelimuti seluruh dunia sepak bola. Di sini kita bakal mengenak sedikit momen di mana Pele dan Ronaldo pernah berkolaborasi. Saat itu Ronaldo dan Pele terlibat dalam sebuah tayangan komersil untuk maskapai penerbangan Emirates. Terlihat koromantisan keduanya di sebuah tayangan tersebut. Berikut cuplikannya. Pele dinyatakan meninggal dunia pada Jumat diniari tadi waktu Indonesia Barat. Legenda Brazil itu mengembuskan nafas terakhir dalam usia 82 tahun di rumah sakit Albert Einstein, Sao Paulo, Brazil. Sejak tahun lalu, Pele memang mengidap kanker kolon. Belakangan, ia dirawat intensif di rumah sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Kabar itu disampaikan agennya dan kemudian dikonfirmasi lewat akun sosial media Sang Legenda. Pele menjadi salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Salah satu rekornya yang tak bisa disamai pesepak bola manapun termasuk oleh Cristiano Ronaldo. Adalah bisa membawa Brazil juara piala dunia sebanyak 3 kali. Pada 1958, 1962, dan juga 1970. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!